Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Kita lanjutkan petualangan kita di Geobraft Terima kasih banget buat kalian semua yang sudah mampir di channel ini Yang udah nge-like videonya dan nyempetin ngasih komentar di bawah Jadi Bang AJ udah baca-baca komen kalian di episode sebelumnya Banyak banget yang ngasih tips dan trik dan ngingetin Bang AJ Untuk bawa metal detector kalau sampai di sebuah pulau Gue kelupaan banget teman-teman ya Kemarin karena pulaunya kecil-kecil Jadi gue gak kepikiran gitu ya Karena dengan menggunakan metal detector Kita bisa dapetin harta karun yang isinya titanium Kemudian resep dekoratif yang bisa kita gunakan untuk mendekorasi kapal Jadi terima kasih banget yang udah ngingetin Dan ada yang ngasih tau juga Bang di lokasi ini ada lokasi rahasia yang bisa lo kunjungin Nah Bang AJ udah sempat kelilingin lokasi ini Dan gue menemukan sesuatu emang teman-teman ya Jadi kita bakal ambil kendaraan dulu Kita bakal bergerak teman-teman ya Menuju lokasi yang gue maksud Kita bakal bergerak aja disini Kita bisa belok kiri kesini teman-teman Eh bukan Jadi itu kan bisa kesana teman-teman Tempat Aurora Kita bisa belok kiri disini Wuhh licin banget ya Kemudian kalau kita dari sini belok kanan lagi kan Ketempat yang gak ada auroranya tadi Kita belok kiri lagi guys ya Nah disini ada tower yang belum sempat gue Nah belum sempat gue ambil rubenya Electrical kabelnya Jadi Bang AJ bakal sekalian ngambil kabelnya dulu Siapa tau nanti kita bakal membutuhkannya ya teman-teman ya Kita bakal ambil aja langsung Nah mantep banget Jadi kita gak perlu ngambil lagi nanti ya kan Kita dapet electrical kabel Oh ada beruang disini Kita cuekin aja kali ya Oh gak usah dia nyerang Satu Dua Wuhu Tiga Empat Karena kita pake metal arrow ya Cuman butuh enam peluru sih Nah dia bakal meninggal Di enam arrow teman-teman ya Kita bisa dapetin ladder dan rawmate nya lumayan Bisa buat bikin makanan nantinya Dan kita cuman kehilangan durability bow doang sih Kita lanjutkan lagi teman-teman ya Menggunakan ini Kita bakal ambil lagi ada kabel lagi disana Satu Yang bisa kita Ambil Nice Nah misalnya kalo kita Kehilangan kendaraannya Kita bisa ngambil kendaraan disini juga guys Jadi kendaraannya tuh banyak Cuman satu ya Jadi dia Oh itu ada lokasinya Itu dia Nah jadi ini adalah lokasi yang Bang Eji masuk Gue sempet kesini Wah ada lokasi ternyata disini Jadi kita bakal coba masuk ke dalam Oh ini bisa tembus kesana juga ya Oh oke 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 Kita bakal masuk ke dalam Oh Woi woi Oh oh Ternyata kita dijebak coy Oh oh Tidak Oke gak mungkin kita gak bisa keluar dari sini Ini pasti desain dari gamenya sih Oke kita harus positive thinking Gak ada catatan disini teman-teman ya Tapi disini sepertinya ada Selah goa Gue gak ada peralatan nyelam sayangnya teman-teman ya Gue cuman ada Flipper doang Gue gak bawa oksigen Kita bakal ganti flipper aja Semoga teman-teman ya cukup ya Oksigen kita ya Itu terkunci Ada angler fish Gue cuekin aja Karena kita gak punya oksigen yang banyak Please Semoga Oh oke deket Kita bisa naik disini teman-teman Untungnya Syukurlah Oke nice 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 Kita bakal ganti lagi dengan sepatu biasa Suasanya untung cerah Oh ada yang percaya disana guys Oke nice Kita dapet token Dan kita bisa naik ke atas teman-teman ya Wow Ternyata dia kayaknya ada akses rahasia dari dalam bawah tanah teman-teman Oh keren Oh ada catatan tuh Oke Gue bakal liat ya teman-teman ya Catatannya itu yang mana itu Oh gue lepasin dulu topi gue Eh kok cerah banget ya Nah jadi kita dapet yang ini ya There is bears all over this frozen island Nah Bang Gji bakal cari catatannya lagi yang lain Nanti Bang Gji bakal jelasin ke kalian ya teman-teman ya Ini ada pintu kita coba liat dulu Nah ini pintunya ke Oh tempat kita masuk tadi Nah itu ada catatan lagi guys New note edit Apa itu Oh disini teman-teman ya notenya ya Oke kita belum tahu tentu apa Kita bakal ngeluting dulu dapet plank dan kawan-kawan Ada koin disini Nah disini juga ada catatan ya Dan ini Ada peta ternyata guys Jadi ada peta guys Nah gue gak tau tapi petanya jelek banget Burik banget Kita gak bisa liat gak kayak Sobnotica bisa diambil gitu Kalau bisa diambil atau bisa diliat kan enak Oke kita dapet beberapa barang Yang gak gitu penting ya Tapi lumayan ada biofuel disana Dan sepertinya udah gak ada apa-apa lagi Kita bakal coba naik ya Ke lantai 2 Oh keren Oh lantai 2 nya seperti server teman-teman Ada catatan lagi disini New note edit Nah 2 per 4 teman-teman Gue gak tau ini apa Sebentar ya kita bakal coba pelan-pelan Oh itu ada kotak teman-teman Lumayan dapet biofuel 2 Dapet bolt 2 Ini bakal bagus sih Untuk ban bakar kita Nah jadi kalau kalian kerja di perusahaan Yang lumayan gede Kalau kalian tim IT Pasti tau lah ya Ada server biasanya ya Jadi Kalau perusahaannya udah gede banget ya Punya server sendiri Gak nyewa-nyewa gitu ya Kalaupun Ada pun dia nyewa gedung Untuk isinya server gini Biasanya ruangannya berac guys Karena ini ruang kutub Jadi gak butuh ac teman-teman ya Isinya ya data-data perusahaan gitu loh teman-teman Oke kayaknya udah gak ada apa-apa teman-teman ya Disini ada wifi ya Router Canggih juga lo kasih ini Tapi gue gak tau sumber listriknya dari mana Kita naik lagi ke lantai 3 Oh ada gambar apa ini 8 1, 2, 3 Oh jumlah bintangnya 8 Ini anchor gitu ya Oh ini ada alat guys Alat apa ini guys Oke Oh Sepertinya kita bakal menggunakan alat ini Untuk melakukan sesuatu teman-teman ya Oh Ini kayak teleskop teman-teman Teleskop rupanya Oh ini ada lagi guys 4 per 4 New node Ini apa Oh Ah Ini berangkas Oh Jangan-jangan ini kode berangkas Kode kedua Kode ketiga Kode keempat gitu Masuk akal juga sih Tapi gue kurang satu kode guys Kita nyari dulu ya Disini gak ada Oh The spear 2 Oh oke Gue paham Gue paham Kita bakal coba ke atas lagi guys Seagull Oh ngerti-ngerti Ada shark Oh itu ada catatan teman-teman ya Catatan lagi Oke gue liat catatan yang mana itu Catatan yang ini teman-teman ya Oke nice Ini kita belum ketemu sampai sekarang Gue penasaran sih Ini catatan pertama yang harusnya kita temukan di Temperance teman-teman ya Itu ada catatan Oh Kita udah mendapatkan Kuncinya teman-teman ya 1, 2, 3, 4 Ini pasti kode sih Jadi kita harus cari gambar ini Rasi bintangnya Kemudian kita hitung bintangnya Kita masukin ke kodenya Masuk akal gak sih Kita cari Yang pertama Burung unta Kedua Ikan Ketiga Hook Keempat Layar Oke Pertama Oh ini Ini apa Oh ini ikan teman-teman Ini ikan ya Ikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ikan itu 9 ya Oke ingat-ingat 9 ikan Ada yang lain gak Kita ke kanan ya Biar gampang ya Oh ini layar 4 ya Layar 4 ya Oke 9, 4 Oke kita makan dan minum dulu guys Kita makan dan minum dulu Minum dan makan dulu Biar kenyal Oke 9, 4 Kemudian kita nyari burung unta dan hook Oh ini hook Ketemu guys 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke 6 Oke Ini 9 Ini 6 Ini 4 9, 6, 4 Oke Tinggal burung unta Kok burung untanya gak ada sih Oh ini, ini, ini Ini burung untar ya kayaknya Oh burung untar guys ya 1, 2, 3, 4, 5 Oke 5 ya Berarti jawabannya 5, 9, 6, 4 Oke coba ya 5, 9, 6, 4 Nice Dapet apa ini? Dapet kuncinya teman-teman Kunci selen ya Yang kita butuh Membuka lokasi barunya teman-teman Ada blueprint juga Apa itu? Blueprint Advanced Stationary Anchor Akhirnya makanya bisa mendapatkan Mesin anchor yang Otomatis Yang bisa connect langsung ke mesin utamanya Teman-teman Oke Masalahnya adalah Bahannya gue pasti gak punya guys ya Seingat gue bahan gue udah abis Oh gue harus research dulu ya Baru bisa bikin ya Oke oke Kita menemukan beberapa hal baru teman-teman Tapi gue belum menemukan catatan pertama Yang gue butuhin Untuk menjelaskan ke kalian Ini ada token lagi Jangan sampai tertinggal Lumayan ya Kita udah Ini ada lagi token ya guys ya Tenang aja gak usah khawatir Gue bakal ngecek lagi kok Karena banyak yang kesel ya Kalau ada yang ketinggalan Jadi gue ngecek sekali lagi Supaya gak ada yang tertinggal Karena dia kadang nyelip-nyelip guys Dan Katanya token ini bisa digunakan Untuk beli titanium ya Kalau bisa enak juga sih teman-teman Gue gak perlu Ngegrinding titanium Agak sulit soalnya Kita harus ke pulau-pulau Oke kita bakal Pulang aja teman-teman Oh gak pulang sih Kita pergi ke sana teman-teman ya Bang Aji udah menemukan Kunci yang kita butuhkan Untuk ke sana Tapi gue kesini dulu Ini ada Jalan ke atas guys Siapa tuh disini ada Akses lokasi baru Gak ada ya Gak ada ya guys ya Ini cuman kayak ada Observatory doang Dan Ini lokasi baru loh mungkin guys Mungkin aja ini lokasi baru Semoga sih gak ada apa-apa ya disini ya Oke Kita bakal balik Ke lokasi yang kita dapatkan kuncinya Kita bakal lihat ada apa disana Mungkin kita bisa menemukan Rahasia baru yang Bisa kita pecahkan Atau catatan baru yang kita butuhkan Karena tujuan kita masih sama ya Mencari orang Bukan orang sih Mencari kakak kita teman-teman ya Atau orang lain lah Tidaknya yang masih hidup lah Oke kita bakal belok ke kanan Gue ngeliat Auronanya disana tadi Nah itu dia Ini ada kayak Oh apa nih guys Oh ini Kita belum bisa masuk ya Karena beracun Kita bakal bergerak kesana Nah Mantap nih Dengan membawa kuncinya ya Sekarang kita udah ada akses Masa ke dalam Kemarin kita dapat api Untuk buka tornya Nah Selin Research Facility Ini adalah lokasi Atau fasilitas Untuk penelitian guys Nah kita bakal coba kuncinya Nah Buka dong Nice Kita berhasil masuk ke fasilitas Penelitian mereka Teman-teman ya Disini harusnya kita bisa Wuh Keren sekali bung Ngeliat dulu Siapa tau ada catatan Gak ada ya Kita turun ke bawah Wuh keren banget guys Wow Keren coy Wuh ada catatan guys Oke kita bakal lihat Semoga catatan yang pertama Ah bukan teman-teman ya Catatannya yang disini ya Nanti bakal kita baca ya Dia memperkenalkan dirinya ya Ha Kayaknya orang yang meneliti lokasi ini Oke Kita gak bisa apa-apain ini Insert control rods ya Kita harus masukin sesuatu ke control rods ini Oh ini baju Baju hasmat teman-teman ya Baju yang tahan terhadap Radiasi Yang ada di lokasi ini mungkin Ada koin Kita ambil dulu guys Ada laboratorium pertama Door is locked from the other side Ham Terkeluci teman-teman Tapi itu kayaknya terbuka deh Ada hijau-hijau di atasnya Oke oke Kita bakal masuk kesana dulu Kayaknya ini udah gak ada catatan ya Ini ada Koin tapi Gue ngeliat ada yang percaya Gue datengin ya Oke kita bakal buka Ah kita bisa gunain Hasmat Suit ini teman-teman Oke Keren 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 Let's go let's go Kita bakal coba masuk ke dalam ya guys Wuh banyak racunnya nih Gelap banget Oke Tapi hasmat suitnya ada Oh ada durabilitynya guys Kita harus cepet-cepet nih Apa yang saya lakukan disini Ada catatan gak Cek dulu ya RB PM Oh prometium Oh Nama Nama kimia Ini rubidium ya RB ya Kalsium Oh gue paham Terus intinya apa Oh kita masukin kodenya Oh Ah Kalsium 20 Oh itu nomor atom Oke gue ngerti sepertinya Ini kalau ini gue ngerti guys Serium Ah Gampang-gampang CL Chlorida FCL BRI F9 CL 17 guys Ini 17 sih Gak perlu dia tau sih gue Gue Masa gak tau sih Informasi Platina Oke oke Oh ntar teman-teman bingung ya Hari libur HLI NAK RB RB itu Oke Ntar Gue bakal balik dulu Karena Oke banget Gue bakal jelasin dikit ya Kenapa gue bisa jauh itu ya Jadi kalau kalian Anak IPA Dan ngerti kimia Pasti kalian Tau yang namanya Tabel periodik gue bakal tunjukin ya Kayaknya Tabel periodik tuh ada Golongan 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 3 bijik Ya kan Kemudian 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 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 itu Apa namanya Gas mulia biasanya disebut ya Nah jadi Yang tadi ditulis itu CL Yaitu Chlorida temen-temen ya Jadi kalau kalian lihat CL itu di tabel periodik tuh Golongan 7A Ya kemudian ada Di atasnya tuh ada Florida biasanya Nah di atas F Florida itu ada Nomor atomnya guys Nomor atom Florida itu Kalau gak salah 9 Karena di atas itu ada Hidrogen dan Helium Gas mulia Baru itu golongan Baru mulai golongan 1A yang Baris kedua Kalian bisa liat lah tabel Nanti gue jelasin ya F itu kalau gak salah 9 CL itu 17 Nah kalau Rubidium itu Kalau gak salah HLI NAK RB Nah hidrogen itu 1 LI itu 3 Karena yang paling atas itu Cuman 1-1 gini loh Nah HLI NA itu berarti 3 Tambah 8 11 Berarti 11 kan Kemudian NA NA itu 11 K itu 19 Rubidium itu berarti Yang ke 5 Tambah 18 37 berarti Harusnya bener guys ya Karena dia Ada hitungan Sama golongan B Eh oke oke Ngerti ngerti Oke oke Kita cek ya temen-temennya Harusnya bener sih 37 Rubidium 37 Eh gue lupa Pake Baju Asmat Pedul Garut Baju asmatnya udah habis Ih Waduh Maaf guys Jadi Tabel periodik itu Ana Ipa Pasti tau ya temen-temen ya Pelajaran kimia Kalau kita yang udah di Dunia farmasi Harusnya udah hapel sih Itu tabel periodik temen-temen Kalau gak hapel Wah Acau itu Rubidium 37 Harusnya Entah gak Oke bener kayaknya Promethium 61 Promethium itu Kayaknya Golongan Lantanida Atau Actinida gitu Oh semuanya harus diisi ulang ya Cesium 58 Merkure Oke oke Oh ini Promethium Tadi berapa ya 61 Terus apa yang harus gue lakukan Itu ada Ada menit-menitnya apa sih tadi Ada waktunya Terus apa ini Sodium itu Natrium temen-temennya Sodium itu bahasa Latin Natrium itu bahasa Inggris Oh kesini Tinggal paham gue Oh ini udah gak ada racunnya Oke agak gelap ya guys ya Oke Gue gak tau udah Gue selesain belum sih yang tadi itu Oke kita masuk ke ruangan ini dulu ya Dapat control route Oh ini control route nya Kita butuh tiga ya Control route tadi temen-temen ya Oke Sebentar ya Kita ke bagian kiri dulu ya Kita bisa diturunk bawah lagi nih Aduh ribet banget guys Sebentar ya Ingatan gue agak Ter-sourced sedikit Oke gue ganti topi dulu Karena gelap banget Oh ini ada Baju hasmat lagi guys ya Oke kita bakal Kelingin dulu semuanya Ntar baru gue Ke lokasi itu Sebentar Kita ambil dulu yang bisa kita ambil Kita makan dulu aja nih Oke tadi kita lihat sini ya Kita dapet satu route ya Awalnya kita dari atas itu ya Kita sekarang ke kanan sini Oh ini tutup ya Berarti satu arah doang guys ya Jadi gak ada yang ketinggalan Jadi kalian gak usah hatir Cuma satu arah doang kesini Kita baru dapet satu control route Kita butuh tiga Mungkin dari jalan ini Kita bakal dapet banyak Itu juga ketutup ya guys Kita cuma satu arah Kita bakal pake asmat Oke ini lokasi apa lagi Ini lokasi apa lagi Ada bunyi aneh Oke Oh oke Rotate smoothly Wah ini untuk apa Wee apa ini Waduh ada Malu Gak jelas guys Tunggu 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 Ini kayaknya Oh harus ditekan lama Oh my god Atau Sampai berapa lama nih Gue puternya Gue gak tau nih guys Kita muter Sampai berapa lama nih Puternya Sampai berapa lama nih Puternya Sampai berapa lama nih Ini kayaknya gak bener nih Tujuan kita muter ini apa ya Bentar Bentar Otak gue gak nyampe nih Oh gasnya udah mulai berkurang sih Loh enggak Oke ini gak ngaruh apa-apa Oh itu loadingnya banyak banget ya Oke oke Kayaknya gue gagal paham guys Itu puterannya harus selesai Ah oke oke Otak gue gak nyampe tadi Gue gak ngeliatin Bulatan putihnya tadi loh Oke kita sampai di lokasi berikutnya Hasmasnya udah habis Oh dapet Oke kita dapet Control root yang kedua Hmm oke Hot to rotate smoothly Apa ini Oke nyala Oh ada laser ya Wah Oh gitu Oh kita mantul-mantulin lasernya gitu Sebentar sebentar Tujuannya apa Sebentar ya Gue mesti gak paham nih Oh oke Apa diarahin kesini Atau kesini Sebentar sebentar guys Hmm Baiklah Saya paham sepertinya Oh ini gak bisa diatur ya Yang bisa diatur yang ini guys ya Berarti kita harus matiin sesuatu dari sini Oh gue ngerti Oh Oh gitu Ah Itu untuk buka pintu ya temen-temen ya Jadi di laser sama dia Oke masuk akal Gue pake armor banyak Armor gue pecah ya Oke kita ada baju hasmat lagi disini Seru sih temen-temen Ini banyak tekan-tekinya ya berarti ya Hmm Oke kita nyalain dulu Ah ini bakal root Sepertinya guys Kita harus nabrakin kemana nih Pintunya dimana pintunya pintunya Oh ini pintunya disini Jadi kita harus Dari sana Kita pantulin ke Sana Dari sana kita pantulin ke sana Dari sana pantulin ke Oh yang sini bisa dipantulin ya Ini bisa betul ya Dari sini kita pantulin ke Sano bukan sih Oke oh dari sana Kita pantulin ke sini Ah oke Oh gak sesulit yang gue kira sih Gampang sih Gampang Gampang Oh ini gak bisa dipantulin ya Berarti dia pantulinnya ke sini guys Simpulannya Oke perhatian hasmat gue ya Tapi ketutupan sama ini Oke 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 Berarti Oh ini Gue gak ngeliat disini ada Ada cahaya Gampang banget ternyata Cukup sih Gak usah pake asmat lagi Harusnya Ini kesitu kan Berarti kan Bentar bentar Ini bisa mantulin disitu gak Easy ternyata Gue kira bakal sulit guys Oke lumayan temen-temen Kita udah berhasil Memecahkan yang ini Ada catatan lagi Oke kita dapet catatan terakhir Catatan yang pertama gak ada guys Tuh I hate this game Bentar bentar Gue gak bisa jelasin Kalau gue gak punya catatan yang pertama Malah catatan yang pertama Yang kita gak punya Oke Oke kita dapet Rotenya ya Tiga buah ya Tinggal masukin doang ke sini Dua Tiga Oke kemudian Kayaknya kita bisa nyalain panelnya Betul Oke Manual incession Require Oke Reaktor Malfunction Oke Ini reaktornya Malfungsi katanya Kita harus melakukan sesuatu ini Oh ada kunci Kunci reaktor Oke berarti kita harus kesini Oke 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 Reaktornya Malfungsi katanya guys Oke kita butuh Batu ahasmat gak Gak perlu kan Oke Jadi ada bagian yang Malfungsi Artinya perlu kita perbaiki Dan ada di lokasi ini Kita coba dikeren lagi guys ya Kan ini ada baju ahasmat Berarti kita harus pakai baju ahasmatnya Tuh Ada reaktor nuklir disini Ampun Oh Bentar Oke Cara memperbaikinya gimana ya Oh itu diputer sampai Itu temennya Sampai kalian lihat ya Yang putih-putihnya itu habis guys Oke yang pertama beres Ada Tiga ya tadi dibilangnya Kita kenal ya Kita kenal ya Kita kenal ya Ntar aja baru aku ambil Kita dulu dulu ya Kita coba tau pas Kayak kumbang gitu ya Jadi teringat grounded Tidak ada ya Oh ada Ya ampun Oke Bentar Kita lanjut bikin lagi Sempet sih tiga-tiganya Nice Satu lagi guys Satu lagi Satu lagi Kita bunuh dulu ini Biar dikatakan Oke Kita rotasi lagi Ini reaktor pertama berarti Atau termasuk Tiga-tiganya udah ya Tara Beres ya Nah Wuuu Keren Oke reaktornya udah berfungsi dengan Normal Pintu itu tiba-tiba terbuka Oke Kita bakal cek disini ada apa Oh ada suatu disana Ada koin lagi Use Wuuu Wow Kerennya Kayak di film-film guys Wuh ada catatan New note edit Utopia Astaga Gue gak ketemu catatan pertama guys Oh my god Kapok nih gue nih Ada kret disini Bang aja butuh catatan pertamanya guys Oh ini kita bisa gunakan ya Ini tuh apa ya Ini bisa digunakan guys Jalan gak bisa Wow Sogo Oh dia dibekuin You're not You're not Oh Oke Ini jadi ini guys They left me here Wow Thanks for waking me up Krio sleep Oke Jadi Jadi You got room for a bioengineer Oh I swear It's actually practical Great That's very nice of you I'll do my best Oke Jadi ceritanya Dia itu dibekukan guys ya Jadi memang ada penelitian Kalau Wih kok ilang Loh kok ilang guys Oh dia muncul lagi Oh Oh emang kayak gitu ya Settingannya ya Ulang dong kocak Udah udah cukup pak Sekali aja cukup ya Gak cukup Eh gak cukup Bukan tinggu ini Gak cukup sekali Aduh Gakak guys Oke Sepertinya kita udah selesai Di area ini temen-temen Gue gak nyakas tempat ini ya Dan Gue masih membutuhkan Satu catatan ini guys Gue harus nyari ini dulu Baru gue pergi dari lokasi ini ya Permisi ya bro Gue pamit dulu ya Gue nyari catatan dulu bro Ya 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 bro Cukup mengejutkan Ada orang lain Yang dibukukan di lokasi ini Dan akhirnya kita menemukan temen kita Sayangnya kita gak bisa membawa Bawa dia ya Bersama kita ya guys ya Dia dibukukan ya Supaya awet Tapi Manusia itu Selnya gak Bekerja seperti itu guys Mungkin Beberapa ribu tahun lagi Bisa seperti itu sih Setelah Eee Diciptakan Hal baru mungkin Yang bisa Membuat sel manusia Jadi dorman gitu Dengan meneliti Beberapa hewan-hewan Yang bisa melakukan itu ya Ada beberapa hewan Yang bisa Kayak dorman gitu loh Selainnya kayak Menuanya lambat banget Kalau dibukuin gitu Kalau manusia gak bisa guys Sekarang masalahnya adalah Catatan kita kurang satu ya Bangga dia udah Mengelingi lokasi ini Gue harus cari catatan ini Satu lagi temen-temen Jadi kemungkinan Gue bakal ngelilingin Temperance ini Bentar Untuk mencari Catatan yang satu ini Setelah ketemu Nanti kita bakal Bahas ceritanya bareng-bareng Dan Kita bakal coba Bergerak ke lokasi baru Yang disebut juga Dengan Utopia Tapi kita harus Baca ceritanya dulu nih Biar tau nih Apa yang sebenernya terjadi Di Temperance Oke Oke temen-temen Jadi Bang Aji udah Baca secara singkat Catatan yang kita temukan Di lokasi ini Atau Temperance ya Dan ternyata Kisahnya menarik banget Bang Aji pengen cerita Kalian semua Supaya kita sama-sama Ngerti dengan jalan ceritanya Nah jadi Dua halaman pertama ini Catatannya ditulis oleh Seseorang yang bernama Bruno Nah dia ada di lokasi ini Bersama dengan Seseorang yang bernama Henry Temen-temen ya Isi catatannya Dari awal ya Saya sudah kehilangan Miranda Nah Miranda ini adalah Orang yang dia cintai mungkin ya Saya tidak mau kehilangan kamu Henry Gitu ya Dia bilang kalau Ya mereka berdua Sudah mengikuti sinyal Menuju ke selatan Dan dia yakin Sinyal itu berasal dari Saudara perempuannya Jadi dia terpisah dengan Saudara perempuannya ya Sama seperti karakter utama kita ya guys ya Dia yakin akan itu Nah Tapi Temennya dia ini Henry ya Orangnya skeptikal Gak gampang percaya Dan menurut dia Cuaca di luar ini terlalu berbahaya Jadi dia gak mau terlalu buru-buru gitu Sedangkan menurut Bruno Yang lebih berbahaya itu Bukan cuacanya Tapi hewan yang ada di lokasi ini Nah di catatan kedua Tulisannya seperti ini Banyak sekali beruang di lokasi ini Yang berkeliaran Salah satu dari mereka Berhasil menghancurkan kapal Yang mau kita gunakan Untuk pergi dari lokasi ini Jadi mereka gak bisa pergi Temennya Kapalnya rusak Gak ada trik yang bisa Berhasil mengusir mereka Nah Untung aja seorang Ada seorang anak kecil Yang menyelamatkan dia Karena dia dan Henry Hampir Dimakan sama beruang Ya Jadi ada seorang anak kecil Yang bernama Deto Itu meniup trompet gitu Sehingga mereka Gak dimakan sama beruang Gitu lah intinya ya Nah Deto ini memperkenalkan diri Dan dia bilang Kalau dia bersama dengan Beberapa survivor Jadi akhirnya Deto dan temen-temennya Bertemu dengan Bruno dan Henry Yang ada di lokasi ini Tapi Bruno itu masih Bingung ya Apakah kita Apakah si bocil ini Si Deto ini bisa dipercaya Dia nanya ke Henry Tapi Henrynya gak Jawab temen-temen ya Kayaknya Henry ini orangnya pendiam Gitu ya Kemudian Deto menunjukkan kepada Henry dan Bruno Yang nulis surat ini ya Lokasi yang kita temukan kemarin guys Yang banyak Iglu-iglunya itu ya Yang banyak kamar-kamarnya itu Dan Deto berhasil membuka Lokasi itu sama seperti kita Dan pada akhirnya Mereka keliling-keliling gitu Dan Deto memperkenalkan Ruben Ya temennya dia Kepada Bruno dan Henry Nah tapi Keadaan Ruben itu Terluka temen-temen Sepertinya dia diserang oleh beruang Pada akhirnya Si Bruno ini Ngobatin si Ruben Jangan bingung ya Dengan nama-nama yang gue sebutin ya guys Ruben itu temennya si Deto Diobatin Dengan trik yang diajarkan oleh Saudarinya Yang bernama Astrid Nah disini sebutnya Astrid ya Di akhirnya dia bilang Where are you sis? Berarti nama Adik perempuannya adalah Astrid ya Gue bilang adiknya aja deh ya Kemudian lanjutannya Dia bilang Si bocil yang bernama Deto itu Bener-bener Cerdas banget Dengan material seadanya Dia berhasil mengobati kapal saya yang rusak Dan Ruben juga berhasil recovery juga ya Yang dia obatin tadi ya Tapi sepertinya dia gak mau banyak bicara dengan saya Jadi Ruben ini gak mau banyak bicara dengan si Bruno ya Dan Mereka berdua Si Deto dan Ruben Itu sering tatap-tatapan Kalau Si Henry lagi ngobrol sama Bruno Jadi kalau misalnya Kan ada orang yang ngobrol itu Kita ngeliat kayak gitu kan Tapi si Henry orangnya baper ya Henry gak suka mereka Memandang dia dengan cara seperti itu gitu loh ya Jadi si Bruno ini pengen Mengakurkan mereka Tapi pada akhirnya Setelah kapalnya Selesai diperbaiki Dan siap untuk bergerak Dan Deto itu udah siap untuk Meniupkan trompet Jadi kalau kapal mau berangkat kan Teriup trompet gitu ya Zaman dulu ya Ruben juga udah bisa jalan ya Henry memutuskan untuk tidak ikut Temen-temen ya Jadi Henry itu memutuskan Untuk tetap di Temperance ini Ya gak ada pilihan ya Dan Henry juga gak mau Berbicara lagi dengan si Bruno Karena dia merasa Bruno itu berhianat Ya Tapi menurut Bruno Ya sebaiknya ada orang Yang tetap tinggal di Temperance ini Ya pada akhirnya Dan Deto juga sempat ngomong Kalau ada lokasi yang Banyak banget orangnya Oke karena kita lapar banget Kita makan dulu guys ya Ceritanya terpotong sedikit ya Deto cerita ke si Bruno Ada lokasi yang Banyak orangnya loh Bisa jadi Ya si Astrid ada disana Saudara perempuannya bisa jadi disana gitu ya Bener juga ya Menurut si Bruno ini Karena di Temperance ini gak ada Pasti gak ada saudari perempuannya gitu ya Karena tempat ini sangat dingin ya Dia juga senang bisa bertemu dengan orang lain Nah lanjutan ceritanya Beda yang nulis Yang nulis surat ini Bernama Sparrow Teman-teman ya Nama saya Sparrow Siapapun yang membaca ini Dan menurut makanya ini ya Tahu kalau saya Sangat mempentingkan Kepentingan kehidupan manusia Itu adalah Yang utama Dia bilang si Sparrow ini Saya dikirim ke Selen ini bersama dengan Dua rekan kerja Salah satunya ternyata Adalah mata-mata dari para investor Ya Nah disini ada statement teman-teman ya Disini statement ya Kalau seandainya Awal itu diizinkan ke Selen ini Ya pengetahuan tentang Energi unlimited ini Bakal dimonopoli oleh Orang yang menghancurkan Bumi Jadi intinya Si Sparrow ini gak pengen ya Orang yang Berkuasa itu Yang menguasai Fasilitas yang ada di lokasi ini Ya Jadi mereka yang menghancurkan bumi Mereka lagi yang memperbaiki Jadi mereka kayak cuci nama gitu lah intinya ya Nah Sedangkan rekan kerja Kerjanya satunya lagi teman-teman ya Ditinggalkan sama dia Aku tidak mempercaya kamu Kako Kuko ya Aku gak bisa percaya Terlalu banyak resiko Aku berharap kamu Memaafkan saya Jadi yang kerja di lokasi ini Padahal dia cuma Sparrow sendirian Ya Karena satu-satunya Satunya mata-mata Satunya Lady gak bisa percaya Nah Kuko ini Ternyata pernah disebutin Di awal-awal guys Jadi kalau kalian lihat di Episode-episode awal Ada yang namanya Kuko Nah ini Yang membuat radio tower di awal itu Namanya Kuko guys ya Jadi dia itu ternyata Orang yang pada akhirnya Bekerja di lokasi ini guys Di cellen ini teman-teman ya Nah Kemudian kita lanjutin lagi ceritanya ya Nah Fasilitas cellen ini Diciptakan untuk satu tujuan Ya Untuk Membuat reaktor yang bisa Menyalakan Atau sebagai Sumber energi Dari Kota yang mengapung Jadi sumber energinya itu Dari reaktor ini Tenaga nuklir gitu lah ya Bukan hal yang mudah Tetapi Sudah pernah dilakukan Nah Secara teori Kami tidak punya orang yang cukup Untuk Membangun Fasilitas yang kita butuhkan Itulah intinya ya Tapi Yang pasti kita cuma butuh orang doang Dia bilang seperti itu ya Nah Ada lokasi juga Dimana para Rafter itu Hidup secara damai Bersama dengan Orang-orang yang selamat Di seluruh dunia Mereka menyebutnya Lokasinya itu Yotopia Nah Mungkin kita bisa Mengembalikan Apa namanya ya Kerusakan ini Menjadi Seperti semula ya Memperbaiki semua inilah intinya ya Tetapi dia menerima Pesan ya Kemarin Kalau Salah satu investor Sudah Mengambil kontrol Dari komunitas Yang ada di Yotopia Namanya Olof Wilskrom Ya oke Jadi intinya Kita akan pergi ke Yotopia Sepertinya kita bakal bertemu Dengan seseorang yang bernama Olof Nah Olof ini adalah orang yang Berhasil Mengambil alih Yotopia Temen-temen ya Jadi Dimanapun kita berada Pasti ada orang yang haus Akan kekuasaan Waduh ini airnya habis guys Kayaknya ini gak Masih baterai ya Sebelum mereka meninggal Kita bakal ambil baterainya dulu Kemarin gue udah Ngecas baterainya Nah Jadi kita bakal lanjutkan Perjalanan kita lagi guys Setelah Gue tadi udah menceritakan semuanya ya Loh kok penuh Bentar Bentar Kita buang yang gak pake Kita buang apa ya Bentar Scrap Udah gue buang Buang aja Gue bakal taruh Baterainya dulu ya guys Yang bagian depan Gak ada baterainya Kalo gak taruh Baterainya meninggal Lati mereka Gue sekalian nyimpan Barang dulu ya guys Kemarin kita Nah Biar disiram Jangan-jangan air dibawah Abis juga tuh Oh enggak Itu disiram tuh Bangetnya bakal simpan dulu ya Beberapa barang kita guys Disini Kita menemukan Berapa barang yang bisa kita simpan Glass Kemudian hinge Bolt Ya kan Bolt Kemudian hinge Kemudian Metal Kemudian Rope Scrap Dan kawan-kawan lah ya Kita simpan dulu ya Disini Rope Ini Mana Rope Kemudian Leather Copper Waduh banyak banget ya Disimpan kayak gini Juga ribet sih sebenernya Leather mana leather Leather disana ya Copper disini Ini deh Tulisannya gak keliatan guys Mata gue sampe Ini Nah oke Sini kita bawa aja dulu Sementara oke Sound arrow juga gue buang Aduh headset gue habis battery lagi Gue sekalian tes Battery head Oke kita bakal pergi ke atas Aduh ini rusak ya Left over Yaudah kita makan aja Kita naik dulu ke atas Kita bakal ke blueprint dulu Temen-temen ya Bang Aji bakal Mempelajari blueprint dulu disini Kita menemukan Dua blueprint baru Electric Smelter Dan juga Advanced Disini anchor Nah gue kehabisan Titanium guys Jadi Kita bakal bikin Ini dulu Sepertinya Mana tadi Sini anchor Ini dia Ini ya Anchor yang baru Kita bakal butuh Titanium ingot ini 8 buah Kita bakal cari titanium dulu Bang Aji bakal gerak Ke pula-pula yang mungkin Kita bisa temukan Terus Bang Aji bakal cari dulu ya Kita dapet resep baru juga disini Gue bakal Blueprint kita penuh guys ya Ini blueprint gak usah disimpen sih Sebenernya Kita buang aja Karena ketika kita udah pelajarin Dia bakal hilang gitu ya Udah gak kepake maksudnya Jadi gue bakal buang aja ya Gak bisa dibuang lagi Oh gak bisa dibuang ya Buangnya harus manual gini ya Kita buang aja guys ya Karena gak kepake Cuma buat Keren-kerenan doang Oke kita ada resep baru Kita bakal taruh disini Kemudian kita bakal Ini guys ya Naikin anchor dulu Setelah itu kita bakal berangkat Menuju ke utopia Kita atrak dulu ya Oh Naik ke atas Kita nyalakan mesin Radar dulu ya Utopia itu ada di 4168 Oke 4168 Oke Oh ada di lurusan lagi ya Berarti kita atrak dulu ya Oke kita mundur dulu ya guys Utopia itu ada di lurusan Wah gimana caranya kita kesana ya Sedangkan ini Bungkaan es semua Oke kita bakal coba Ke kiri dulu ya guys ya Oke kita lurusin Kita arah yang ke depan Harusnya ini ada Celah sih Yang bisa kita lewatin berarti ya Untuk menuju ke utopia Nah utopia itu ada di timur ya temen-temen ya Sedangkan kita gak bisa lewat nih Karena disini gak ada celahnya guys ya Sabar ya Kita minum dulu Kita gerak dulu aja ya Gue sekalian liat area kanan ini Kalau ada celah Berarti kita bakal bisa lewat sana Gue bakal ambil baterai lagi temen-temen Ada baterai yang masih Nyisa disini Oke Baterainya udah keisi semua Nicer-nicer Kita bisa masukin disini Supaya Airnya gak habis ya Kita bisa isi ya Baterai Yang di depan juga temen-temen Supaya airnya terisi semua Jangan sampai Airnya habis Oke Air sudah keisi semua Yang ini juga Kurang satu tadi Oke Semuanya sudah terisi Oh itu dia Ada lubangnya tuh Kalian liat ya Ada lubangnya ya Kita track dikit ya Ini dia Masuk lubang ini berarti Yang kalian maksud ya Oh dia kayak ada celah gitu guys Oke Oh gitu Keren Keren Ini kalau kapalnya gede Gak bisa lewat nih guys Keren Kayak dipilih-pilih Guys Keren banget Keren banget Keren banget Keren banget Oke Masih OTB temen-temen ya Jadi gue bakal nanti Nyari pulau Kita bakal coba dekor-dekor Temen-temen ya Gue bakal cari titan juga Karena gue butuh anchor ini Kita butuh titanium Kemarin gue habisin buat bikin Kincir angin untuk isi baterai Penting sih itu Tetep Karena gue gak perlu Ini lagi Dan kita mendapatkan beberapa Alat baru ya Alat baru untuk bikin ini juga temen-temen ya Alat baru untuk Memproses Bahan bakar Mana ya Ini dia Smelter satu Kemudian biofuel refiner juga Butuh titanium semua guys Ini belok kiri ya Masih lurus sih Wah PR banget guys Kita harus ngelewatin Selat-selat kecil gini loh Bener-bener sesuatu sih ini guys Oke Semoga besin gue cukup sih Semoga besin kita cukup guys ya Kalau gak cukup gue pake plank aja guys Kita punya banyak plank Gue bakal masukin plank dulu Karena feeling gue bakal abis nih Plank bakar gue Gue bakal ambil plank dulu sini Kita masukin plank aja guys Eh salah Oh ini masih penuh ya Masih penuh semua guys mestinya Karena biofuel gue masih Lumayan banyak Ini udah abis nih Sisa satu doang nih guys Sisanya udah abis nih Nanti kalau udah abis semua biofuelnya Gue bakal pake plank aja ya temen-temen ya Karena biofuel gue udah abis Nah kita masih gerak nih Ngikutin ini nih Nah kita udah bisa belok kanan nih Belok kanan Nice Kita bisa belok kan nice Baru kita bisa menuju ke utopia Cakep Nah gue liat itu ada pulau 800 meter Intinya kalau ada pulau kita berhenti ya Kita samperin ya Gue pengen nyari titanium Karena gue udah gak sabar untuk Membuat mesin-mesin baru yang Kita miliki temen-temen ya Jaraknya lumayan jauh sih 800 meter 1800 Kita bisa ke pulau ijo ini dulu sih sebenarnya Ide bagus gak sih kita ke pulau ijo dulu Ide bagus sih Oke gue bakal setiain perlengkapan dulu temen-temen Gue sekalian rapiin inventory dulu ya Jadi kemarin ada si inventory sampah disini banyak Gue bakal ambil dulu yang bisa kita simpan Oke ini Gue bakal ambil metal detector Kemudian ngambil Scrap Kita ngambil ini Sisanya bakal gue buang-buang aja ya Yang gak kepake ya Daging gue simpan dulu Navigasinya kita berhentiin dulu aja ya 700 meter Bakal ketemu dengan Pulau baru yang bisa kita eksplor Oke jadi Kita bakalan coba untuk ambil ini dulu ya Banyak yang komen juga bang Digentong-gentong bisa dapetin Resep dekoratif Jadi kita ambil-ambilin dulu nih Ada gak? Wah gue kurang beruntung guys Gak ada guys Gue pernah dapet sih emang Pernah dapet resep dekoratif gitu guys Dari gentong ya Cuman gak selalu dapet Agak susah dapetinnya Kita cuma dapet plastik Plam lift Plank Sama rope Seperti biasa Dan rock Dan scrap Scrap gue kebanyakan sih Karena gue belum bisa bikin Inventory yang gede guys ya Butuh titanium Titanium tuh agak ribet Kita simpan dulu ya Rock Kemudian simpan dulu Plank Plank Plastik Masih kosong Penil penuh Rope Masih ada kosong Plank lift Nah sisanya gue buang aja guys ya Lebih-lebih ya Gak kepake juga Kita juga udah gak bangun kapal Kalo bangun kapal Baru tubuh banyak banget Oke Kita liat navigasi lagi ya Gue udah gak sabar untuk Eksplorasi area baru nih soalnya 400 meter Oke Keputusannya tepat sih Kita bakal ke Pulau dulu Habis itu kita bakal pergi ke Yutopia Mungkin di next episode Kita bakal ketemu Yutopia sih Tapi menurut kalian gimana kisahnya Apakah kisahnya cukup seru Menurut gue lumayan seru sih Gue ambil honey sekalian ya guys ya Bisa buat bahan bakar Oh itu dia pulau nya temen-temen Nice Kita sudah menemukan pulau nya Nanti gue bakal matiin mesinnya Secara manual aja Karena gue gak perlu naik-naik lagi ke atas Setelah gue pikir-pikir Mesinnya dua biji penting juga ya Oke Kita bakal segera sampai ya Kita ambil air minum dulu Sama Ambil air minum dulu deh Kalau kita kehausan Nah Tinggal minum doang Oke lagi sampai ya Inventory kita agak Ini sih Agak penuh sih Gimana ya Kosonginnya Biofield simpan Honey simpan Gak ribet ya guys ya Banyak bolak-balik-balik Mau dimaklumin Biofield disini harus Ini biofield gue disini Honey gue disini Gue gak sempet main off air guys Jadi mau dimaklumin Ini TV headset gue udah mau Abis baterai Ada sampel belum sih Ini ada sampel ya guys Gue cek ya Oh belum Oke kita bakal eksplorasi Pulau ini Oh ini gue gak pernah pulau ini juga guys Kok pulau ini ber Ber S juga ya Secara mengujudkan Pulau ini juga ada S nya guys Kita gak pernah ke pulau ini loh Ini pulau nya pulau salju juga temen-temen Iya gak sih Ada harta karun gak ya di pulau salju Coba Kita turutkan dulu anchor nya Kita matiin dulu mesinnya Manual aja ya Gue mau ke atas nih sekalian Kita matiin aja Mesinnya kemudian kita istirahat dulu ya Karena udah gelap Banyak yang request bikin lampu Gue nunggu Ini sih temen-temen Nunggu resep dekoratif sih Can fall asleep During daytime katanya Udah gelap gini daytime Prank gue Nah kita istirahat dulu ya Oke Bangga aja bakal cek Pulau ini ada apa Oh itu ada tower juga disana Wow Tempat apa ini Oke ini tempat yang menarik pastinya Gue bakal pake metal dead core BTM memory Aduh memory kamera gue abis lagi Ribet banget Wah gak ada sinyal sama sekali loh disini temen-temen Gak ada sinyal metal Waduh ada Beruang lagi Satu Dua Tiga Empat Dengan Aduh Udah sakit Udah full set Terasa dong Oke kita berhasil Mendapatkan beberapa barang dari dia Ini gak gitu penting Makanan doang sih Gak ada metal disini Bisa gak sih dapet metal disini Kok agak ragu ya Oh bisa guys Udah mulai ada sinyal Oh Gak ada bisa Berarti di lokasi tadi harusnya bisa juga guys Oke ini ada beberapa kendaraan Ada scrap Gue gak butuh sih guys Kita ambil dulu Nanti kita tinggal buang-buang aja Gak kepake ya Oke Ah Batere Batere Memori gue abis Coba deh Kita bakal cek area sini Ada apa lagi nih Mungkin dulu aja Dekoratif Ah dapet resep smoothie Lumayan guys Kita dapet resep baru Bang aja mendapatkan resep baru ya Oke gue bakal cut dulu bentar temennya Karena abis bater Abis memori Oke temen-temen ya Kita lanjutin lagi Tadi memori gue abis Memori kamera Oke Kayaknya di atas deh Oke 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 nice Kita menemukannya Semoga barang-barang harga Oh Dapet Foto dan titanium ore Oke Kita bisa ngumpulin fotonya nih Oh masih ada lagi Nice Oke Oke Ada rumah Ada rumah orang guys Ada kantin guys Ada yang nyalain musik guys Bentar Bentar Oke Sini Gue denger ada musik temen-temen Kayaknya ada orang lain Aduh tapi ini kurang bagus guys Ini sampah deh Ah sampah guys Gue bakal simpen Yang gak guna Gue simpen Eh gue buang ya Ada kantin temen-temen Ada kantin temen-temen Tapi gak ada orangnya Ada tier 1 Tier 2 Dan tier 3 Reputasi Oh kita harus naikin Reputasi dulu guys Dengan Nangkap ikan Better than one other net Glow shrimp Oh Required rescue Cube Oh Eh 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 Kaget gue Ya ampun Ow Abis Oke mati Oke temen-temen Jadi kayaknya kita ada misi Untuk Nangkep ikan Kita bisa naikin tier Eh Ini Mancingnya kita guys Jadi misalnya kita Kayaknya kita naikin reputasi kita Dengan trading ya Nah Kita kalau berhasil menjual Glow shrimp Net Dibler ini Kita bakal mendapatkan Trade coin Dan mendapatkan reputasi Temen-temen Jadi kita harus nangkap Hewan Jadi kita harus beli ini dulu Temen-temen ceritanya Oh ini air hornnya Kita bisa beli wardrobe juga disini Ah Ini bisa buat Dekorasi temen-temen Bisa beli kompas juga Dan ini paling penting sih Simple fish bait Dengan ini kita bisa bikin Oh Saya sepertinya paham Temen-temen Oke Oke Ini menarik temen-temen ya Menarik 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 Oke oke Kita bisa pakai ini Sudah habis kah Metal yang ada di lokasi ini Oke temen-temen ya Jadi kita menemukan lokasi baru yang cukup unik Mungkin gue bakal coba Membuat recycler ini temen-temen ya Jadi kita ada satu barang yang bisa kita bikin Namanya recycler Butuh metal ingot, plastik, dan circuit board Dengan ini kita bisa trade Trade ke tempatnya seperti ini Ada trade post seperti ini Ternyata itu gunanya temen-temen ya Dan sepertinya gak ada lagi Harta karna yang bisa kita temukan di lokasi ini Kita berhasil nemuin ini Ini kayaknya bakal bagus sih Kita dapet foto guys Kita coba pasang di kapal kita ya Nah dengan explore-explore ke lokasi baru seperti ini Kita bisa dapetin Barang-barang dekorasi guys Inilah yang gue maksud Menarik sih menarik Ntar kita keliling-keliling ya kan Kayaknya gue bakal mancing sih ini Mancing supaya bisa dapetin reputasi temen-temen Kita bakal bikin recycler dulu ya di episode kali ini ya Recycler ini kita bikin Kita bakal coba dapetin currency-nya Atau mata uang yang bisa kita transaksikan Dengan si Lokasi tadi yang kosong itu Di atas Gak ada lagi temen-temen ya Sedih sih gue Metal kita cuma ketemu satu doang Susah dapet Titanium itu susah banget temen-temen ya Gue agak boros kemarin gue pake buat Yang gak penting malah Tapi nanti kalo kita mancing Kita bisa trade Dapetin 3 titanium ore dengan mudah guys Tapi gue harus naikin reputasi mancing gue dulu Abis ini kita mancing kayaknya nih Atau episode berikutnya kita bakal jadi Mancing money yang mantap nih Oke kita bakal naik dulu kapal ya Gak ada apa-apa disini Gue mau bikin recycler dulu Bahannya apa ya recyclernya Tadi recycler Plastik Metal ingot Circuit board Oh oke Kita langsung bikin aja deh Circuit board ya Circuit board itu Bahannya agak ribet Copper ingot dan plastik Copper ingot dan plastik Copper ingot dan plastik Circuit board udah jadi Kemudian kita bakal bikin Ini guys ya Recycler ya Butuh metal ingot Dan circuit Metal ingot Metal Oke Gue udah bikin Ambil metal ingotnya Kita ke bagian plastik Kita bikin recycler Oke banget aja udah bikin recycler temen-temen disini Gue bakal simpen sisa-sisanya barangnya ya Bentar ya Berantakan banget soalnya Bingung Pusing gue Gue belum gitu hafal malahan Jadinya Hinge Leather Pusing gak kalian Gue agak pusing sih Apalagi yang nonton ya Glass Glass kok gak ada disini ya Oh glass harusnya disini gue pindahin Gue taruh sini tadi ya Oh jadi ribet ya Titanium gue abis guys Nah titanium gue 0 Oke gue punya recycler disini Dan gue punya ini Oh ini fotonya kecil ya Gue kira gede guys Fotonya bisa kita taruh di depan kamar kita dulu sih Kita dapet satu foto disini Oh keren 8 bit tapi Kemudian gue bisa bikin recycler Recycler ini gue taruh dimana guys ya Sementara taruh sini dulu Ntar gue pindahin Require raw material Oke dia butuh raw material ya Gue bakal coba pake raw material temen-temen Raw material daging ada ya Sini ada sih raw material Kita coba ambil daging ini ya Raw material ini maksud apa? Oh Raw material kayak batu gitu ya Coba ya Oh betul 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 Dia mintanya bahan-bahan yang gak penting gitu loh guys Oh ide bagus Ide bagus Bang aja bakal ambil dulu Raw materialnya bukan makanan ya Raw materialnya itu untuk berbakar Raw material kayak gini guys Kita bisa manfaatin tuh Untuk ditukar sama dia Menarik sih Menarik sih Ini gak cocok disini Ntar gue pindahin aja Tapi butuhnya banyak banget sih kayaknya ini Wah butuhnya banyak loh Berarti scrapnya bisa gue pake ya guys Tadi scrap gue buang-buang Dutup garut bang aja Scrap dan nail gue kebanyakan sih Gue pake scrap dan nail aja ya Kita bisa temukan lagi nanti di Perjalanan kita Jadi gak usah khawatir Ntar gue pindahin Ini lokasinya gak cocok disini Wah 20 biji gak cukup guys Coba nail 20 biji gak cukup guys Wih Udah penuh Udah penuh Udah penuh guys Udah penuh Kemudian Oh taruh baterai Taruh baterai Gak bawa baterai Gue pinye baterai ini dulu ya Gue gak tau bakal pake baterai guys Ntar gue bakal pindahin sih posisinya Oke kemudian jadi apa Oh Bahannya bakal keluar dari Disitu ya gak sih Salah posisi gue Kebalik ini Nah temen-temen Bang aja udah dapetin ya Satu trash cube Jadi bener temen-temen Jadi kita masukin bahan kesini Kemudian dia bakal menghasilkan trash cube Trash cube ini bisa kita tukar Dengan umpan yang ada di lokasi tadi Jadi kita bisa manfaatkan Untuk nangkap ikan Untuk naikin reputasi kita Supaya kita bisa Beli barang dari lokasi tadi temen-temen Menarik banget sih Jadi kayaknya gue bakal Mindahin ini alat nantinya Ke bawah Karena ini tempat Kita harus ada lokasi Untuk daur ulang Jadi di area mesin kita kan Tengahnya kosong nih Nah mungkin gue bakal bikin Area daur ulang disini ya Dua baris ini ya Hadap-hadapan gitu ya Jadi kita bisa daur ulang Bahan disini Ini menarik sih Karena ini ruang tamu ya Gak cocok ya Dijadiin tempat daur ulang Kayaknya bakal lanjutin Next episode Karena gue ada janji Dengan anak istri gue Mau jalan-jalan guys ya Nanti kita bakal lanjutin lagi Next episode Dengan mulai mancing disini Kayaknya ya Setelah gue rapiin itu Dan gue bakal bikin beberapa set Kayaknya gue bakal bikin 4 set Sampai 6 set Bahannya cukup mudah Seperti ini doang bahannya Jadi semoga teribur Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah